Pemirsa diduga konsleting listrik sebuah rumah di Kecamatan Curah Dami Bondowoso di Lalap Sijago Merah Senin Malam. Api cepat membesar lantaran rumah tersebut menjadi penyimpanan BBM jenis solar. Api bisa dipadamkan setelah 3 jam menggunakan 4 armada mobil damkar. Kebakaran hebat sebuah rumah milik Purnawirawan TNI di Desa Selolembu, Kecamatan Curah Dami Bondowoso, Ludas di Lalap Sijago Merah Senin Malam. Peristiwa kebakaran yang sempat menghebohkan warga Bondowoso setempat ini lantaran berada di kawasan padat penduduk. Api yang cukup besar dan asap membumbung tinggi ini karena adanya bahan bakar di dalam rumah. Karena diduga rumah tersebut menjadi tempat penyimpanan BBM jenis solar. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Pemkap Bondowoso melakukan upaya selama 2 jam lebih dengan mengerahkan 4 unit armada damkar. Penyebab kebakaran sebuah rumah ini diduga adanya konsleting listrik atau kontak api yang menyambar bahan bakar yang ada di dalam rumah. Nah sementara saya bersama anggota dan warga masyarakat kalau melihat ceteran daripada BBM itu yang ada di selokan itu BBM jenis solar. Sementara untuk korban jiwa nihil, jadi hanya rumah atau rumah yang menjadi kebakaran. Jadi diperkirakan itu sekitar 3 jam. Jadi mulai dari jam 19.00 tadi berakhir sampai jam 22.00 lebih sedikit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena saat kejadian warga langsung menyelamatkan diri. Namun akibat kebakaran kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah.